Oke, setelah episode sebelumnya kita membahas tentang passion-passion yang ada di Jepang Di episode kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bela diri yang ada di Jepang Kita masih ditemani oleh Mr. Iju San dan Bang Denny Darko Kita akan membahas tentang bela diri-bela diri di Jepang di channel kita di Starpilio TV Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Mbaro membahas tentang bela diri asal dari Jepang Betul, dari matahari terbit ya Hudo Ada sekian banyak macam-macam bela diri mulai dari Judo, Khenpo, Kendo, Aikido, Karate, Jujutsu Cuma mungkin ini yang kita membahas tentang Karate dulu ya Karate, karena yang paling ini ya Paling umum Orang yang langsung tau, dulu tahun 80-an ada film Karate Kid Nah, saya belum lahir itu Masa-masa Belum Barang tahun 70 pake aku belum lahir Belum lahir Film Karate Kid jangkari ya Bang? Tidak ada tuh masalah di bahas ya Tidak mau Karate Kid Saya jangkau nanti di masalahnya Nanti dulu nanti apaan ya Nanti kenceng Tentang Karate ya Karate itu berasal dari Kepulauan Okinawa Okinawa Pusatnya Karate ada di sana? Ya sejarahnya Sejarahnya dari sana Genawa Dari sekian banyak teknik gerakan Juga ada beberapa aliran, perburuan Itu asal-masalnya dari sana Nah, kalau ini apa nih? Ini Kata? Ya Ini salah satu atrasi dari teknik kata ya Kata itu adalah seni Seni bela dirinya Seni gerakannya Kombinasi gerakan antar gerakan Yang menciptakan hirama Dan dilakukan oleh satu grup Terlebihnya tiga orang Kata itu betul satu paket ya? Satu paket gerakan ya? Kata itu satu paket gerakan Bisa dimainkan oleh satu orang Sehingga bisa juga bertiga Nah, kalau tiga orang itu ada tambahannya Yaitu Apa ini disebutnya? Saya juga lupa agak lama nih Kayak Sebenarnya gerakan itu untuk apa aja sih? Praktek di lapangannya Di dunia nyata seperti apa? Ketika menghadapi situasi apa? Nah, ini salah satu teknik kata Berarti koreograf ya? Iya betul Ini Jadi yang kita pelajari Satu gerakan Satu gerakan Dikombinasikan Nah, aplikasinya Ketika bertemu dengan Lawan tanding Atau misalnya lawan di Dunia nyata Seperti apa sih? Nah Oke Sampai disini Nah disini bisa kita lihat ya Nah Kalau sekarang Mungkin sudah tidak ada Masih ada Masih ada Karate Lebih ke arah sport Perkembangannya saat ini Bukan untuk bela diri lagi Masih ada yang bela diri Itu yang bela diri tradisionalnya Masih ada berakan yang full contact Jadi pukul ya pukul beneran Tapi sekarang lebih ke sport Yaitu tekniknya Kecepatan Terusnya kalau pukul Tarik disini Gak boleh kena? Gak boleh Kena tapi dikit Kalau penuh berapa poin? Yang tangan Satu poin Tapi kalau kaki Ke badan lu Kepala lu Tiga poin Paling banyak berarti Tiga poin Karate Tingkatannya ada berapa aja? Tahu gak lu? Lu dulu karate juga kan? Saya dulu karate Kebetulan saya Sampai sama apa? Saya sampai sambut putih Itu awal lah Jadi pas naik di kuning saya Pere Seperti apa prank Free Libur Saya libur jadinya Oh pernah karate? Pernah Ini karate juga? Saya kemudian waktu itu diajak karate Oh Kebetulan saya paling apa ya Bandel kali ya Nijusan ya Jadi Saya jarang masuk Pas mau kenaikan tingkat Airnya Nijusan lulus Saya tinggal Kebetulan saya langsung berkari di sepak bola Oh kira pindah ke cabang olahraga karambol Tidak 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 Setelah itu saya pindah ke sepak bola Karena jiwa saya sebagian ada di sana Oh Jadi supporter tapi? Anak gawang Tidak 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 Mungkin bisa kira perseverance Seberapa sekolah ada wajibnya Mengadakan Betul Nah Dari situ Dari karena terbiasa Yang Bisanya terbiasa Karate Timbul keinginan untuk Mencoba Sebenarnya karate demikana sih? Pernyata Kalau Biasanya Ah Belajar burunya orang Indonesia Mereka benar Aku pengen guru asli orang jepang kayak gimana sih? Belajar resah Belaja kesana kalau ngedatangin guru kesini mahal, terutama dari semukulin juga orang-orang yang mau belajar juga biasanya karateka yang disini memang cari prestasi dan pengen lebih mengasah skillnya lagi mau itu kata atau komite, dia akan datang ke sini, eh datang ke sini, rasa ke Jepang aja gue dia akan datang ke Jepang ya? datang ke Jepang berarti latihan disana? latihan, dan memang beda sekali latihan disini dengan latihan Jepang bedanya apa? teknik apa? pertama, kalau itu sudah, teknik sama, guru beda, teknik semua sama dojo nya? kukul sama semua, dojo beda, bentuknya sama, kulturnya dan disiplinnya maksudnya? kalau disini coba, kita lihat latihan karate aja jadi, kita misalnya, olah kata, eh school apa? sepak bola sepak bola kalau misalnya mau latihan, sepak bolanya lapangan besar apa? saya lapangan besar saya lapangan besar yang memotongin rumput siapa? tukang rumput tukang rumput kan? yang biasanya, pokoknya lapangan, ada orang sendiri ya? bisa nangga yang bersihin matras, segala macam, ya kita yang sebelum latihan jadi, sabuk putih, sabuk hitam, sabuk apapun, terlalu ngepel-ngepel semua berarti dia bekerja sama? ya, pokoknya, menjaga, menghormati, dojo itu seperti setengah Tuhannya lah jadi, ngepel-ngepel jadi, bukan bermasalah apakah kita sanggup bayar atau enggak tapi, itu menunjukkan hormat kita sama tempat yang terjadi jadi, sebelum masuk ke tempat latihan, dia akan hormati tempat latihan yang terjadi ya, hormat dulu hormatnya gimana? bukan gini, hei 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 jadi, sebelum masuk ke tempat latihan, dia akan hormat, keluar dari tempat latihan dia akan hormat dulu lagi, kemudian balik badan, dan tiba juga itu kulturnya yang pertama yang menghormati tempat latihan, dia akan berusaha yang berusaha sendiri nggak nyuruh orang, eh, bersihin dong, ini buat gua, matras, dan macam terus, yang kedua, jam latihan di sini coba berapa lama latihan sepak bola? saya 4 sesi 4 kali 25 menit satu sesi, itu kan itu men, tandingnya oh, tandingnya satu sesi misalnya lu gini bola, berapa lama? 5 menit total misalnya lu latihan 1 hari, 1 hari itu berapa? 2 jam, apa berapa? 30 menit paling 30 menit kalau buat skill-skill doang ya nah, di sana di luar pertandingan ya tidak akan latihan jadi, yang saya sudah pernah lihat ya terutama karateka Indonesia yang tidak terbiasa sekali sesi itu 12? lemas 4 jam, 5 jam jadi, datang pagi jam 8 jam 12 itu mungkin belum tentu selesai nah, kalah, kalah jadi, kalau saya lihat kalau melihat ini ya, latihan karate orang Indonesia saya lihat bukan Indonesia ya mungkin di luar Jepang, di luar Jepang di luar Jepang, di luar Jepang karena saya lihat di sana banyak dari negara lain juga untuk latihan di sana 30 menit pertama 1 jam pertama latihan di tengah lapangan eh, di tengah arena latihan kumpul kumpul begitu, udah jam kedua atau jam ketiga semuanya nyerang ke tembok masuk kosan mandi mungkin karena fisiknya kali Bang Denny fisiknya orang kita sama orangnya beda kayak naik bio kan oh iya fisik orang sama tenaga mungkin sama semangatnya, adrenalin yang bikin megembu-gembu ya jadi, umur 60 pun di sana itu masih tetap semangat masih tenaganya gak bisa diinikan gitu masih menjaga tubuh iya, masih bisa ada tenaganya lah untuk latihan ya, pukulan, gunakan apa tanggisan segala macam kalau untuk Jepang sendiri itu masih semangatnya tinggi tapi kalau pertama ya mungkin yang sudah menurun ya minggu pertama, kedua, ketiga sudah mulai bisa mengibangi tapi akan terlihat sekali di minggu pertama biasanya dan ini kita memang bisa kesana ya bisa melihat langsung ya jadi sekalian wisata sekalian juga latihan iya betul jadi yang mau latihan bisa ikut latihan yang mau nonton aja juga bisa kalau ikut latihan kita di ngasih uang iya, bayar per per episode per sesi per satu hari latihan itu berbayar satu hari latihan di kisaran Indonesia berapa rupiah? berapa ya sekitar dua ribu sampai lima ribu iya berarti pas berarti bisa sekitar dua ratus tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu iya per hari kalau nonton aja nonton aja kalau di luar kan ada tv-nya oh di luar bisa terhati kalau masuk ke dalam masuk ke dalam masuk ke dalam belum tentu bisa karena mereka menjaga privasi juga kalau kita ada teman atau kenalan relasi pasti gak bisa gak bisa emang dikira ini di mana oh tidak bisa ya gak bisa kalau di luar kan bisa kalau di Indonesia bisa bisa ini yang terdekat kapan ada jalan-jalan seperti ini? berarti tiap tahun itu pasti ada ya? tiap tahun ada atau tiap bulan ada ya? sebenernya tiap bulan ada ada periode periode tinggal kita nanti mau ngambil sesi mulai dari periode kapan kalau di sana kan kayak semester-an ya semester-an itu semester-an itu 6 semester-an itu 6 kalau misalnya kita mulai bulan Juni ya di sana itu startingnya bulan April oh jadi ada berikutnya dan ini adalah apa ya? buat karateka yang ada di luar Jepang ini umroh naik gaji jalan-jalan sekali ya? iya kan mengunjungi tempat dimana karate dilahirkan tapi pernah ke Okinawa? belum pernah saya nah di sana gak ada apa-apa apa itu gimana? di sana memang pusatnya tradisional karate di sana cuma karena kita sudah tidak beraktifitas di karate satu lagi secara tradisionalnya tapi lebih mengakomodir biasanya permintaannya kemana? dan latihan-latih itu lebih ke kota besar latihan-latihannya gitu misalnya kalau kaya kalau kita di daerah itu latihannya di Jakarta aja lah pusat kota nah ini di Tokyo kalau kalau Okinawa itu okinawa jauh? tau jaraknya berapa jam? ah gak apa lu cari cukup aja kurang lebih jauh ya jauh ya ok setelah karate tadi selain karate ada lagi masih banyak yang bisa kita bahas sejarah segala macamnya tentang bela diri di Jepang seperti apa? mungkin di episode berikutnya berarti intinya adalah Star Valley ini fasilitasi juga untuk pergi ke sana bisa wisata bisa juga latihan atau bisa dua-duanya wisata dan latihan napak tilas juga bisa eh baju-bajunya kayak kalau kendo ada namanya apa? apa? karategi itu baju-baju juga bisa beli dong disana bisa disana jadi kalau disana berarti wah ini benar-benar mati Jepang oh ada label ya bang Dady juga bukan bukan maksudnya artinya kita yang terbayang beli disana gitu loh asli dari sana jauh aja bajakan gak ada disini? gak ada bajakan disini ada produk loh awal dia tuh ngira kayak kalau kita itu umroh terus beliau lelah kita abang betul gak ada nih gak ada oh gak ada seperti itu bukan gak ada ada mungkin cuma orang bisa tau mana produk asli sana mana produk buatan lokal oh seperti itu ya seperti itu setelah kita menyimak tentang daftar belan diri yang ada di Jepang salah satunya karate yang berasal di daerah Okinawa terima kasih atas waktunya Mr.Ijusan dan Bang Dendarko sampai jumpa lagi bersama saya Baru Dirama di Starpilot TV bersama pasukan berani mati tapi takut lapar ojokendok kamar yang begini hahaha